Assalamualaikum, halo semua, welcome back to my youtube channel, Egymonika Haa, akhirnya bisa upload vlog juga Oke, di video kali ini aku mau share ke kalian tutorial pasang vinil lantai tanpa tukang atau staff khusus Sebelum mulai tutorialnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ya Hal pertama dan yang paling penting adalah menggersihkan permukaan lantai dari debu Di sini dulu aku lagi pindahin semua furniture yang ada di ruang tengah Dan kebetulan aku dibantu sama suamiku Terus kalau udah beres, waktunya bagi tugas nih Nah tugasku sekarang adalah nyapu lantainya Dilanjut suamiku yang perlantainya, tinggal tunggu deh lantainya sampai kering Proses pembersihan ini penting banget loh, biar vinil stikernya bisa menempel sempurna dan tidak bergeser saat proses pemasangan Ada beberapa alat juga yang kita butuhin Ada penggaris Ada gunting Ada spidol Ada pisau cutter Dan juga ada palu Ini nih, untuk vinil stikernya aku dapet dari Add 3D wallpaper Nih, aku kasih liat ya motifnya Tuh kan, motifnya cantik banget Pasti bisa bikin ruangan makin estetik Eits, sebelum vinil stikernya ditempel, kita harus rancang dulu nih pola seperti apa yang kita pengen Selain itu, kita cek juga bagian celah pintu Tinggal tempel deh vinil stikernya Lempas dulu ya bagian pelindungnya, tapi secara bertahap Penempelannya pun harus secara perlahan Sambil diusap kayak gini nih, biar bagian bawah vinil stikernya tidak menggelengkut Untuk finishing, ketok-ketok permukaan vinil stiker dengan menggunakan palu Tapi jangan lupa ya, lapisi permukaan vinil stikernya dengan menggunakan lamp Lakukan step-step tadi sampai selesai Nah, untuk area yang kecil atau sempit Kita bisa ukur dulu vinil stikernya dengan menggunakan penggaris Potong dengan menggunakan pisau kandar atau gunting Kalian juga bisa lho buat variasi pola yang berbeda sesuai dengan keinginan kalian Lanjut pasang lagi Oh iya, vinil stiker yang sedang aku aplikasikan ini mempunyai tebal 1,8 mm Dan ukuran 91,4 cm x 15,2 cm Dan dalam satu box, kita akan mendapatkan 36 lembar vinil stiker Nempel vinil stiker kayak gini tuh seris fahing banget Apalagi kalau nanti lihat hasilnya FYI nih, ruanganku ini ukurannya 3 meter x 5 meter Momen disini seru banget sih Apalagi sambil gotong royong sambil lihat Auri main Nah, sebelum lanjut lagi kita prisiin dulu ya sampahnya Terima kasih telah menonton! Hmm, menurutku vinil stiker kayak gini lebih praktis sih daripada yang pake lem manual gitu Kalau kalian lebih suka yang mana nih? Komen di bawah ya! Wah, hampir selesai, semangat! Ayo, ayo, ayo tinggal yang terakhir nih Wah, setelah 5 jam perjuangan airnya selesai juga Lihat kan? Lihat kan, ruanganku jadi cantik dan standing banget Nah, akhirnya tinggal pasang lagi semua furniturenya Ini beneran sih, ini cantik banget Oh iya, untuk ruanganku yang berukuran 3 meter x 5 meter Aku menghabiskan 3 box vinil stiker Kalian lihat kan hasilnya? Ini tuh beneran bagus banget Padahal cuma dipakein vinil stiker doang Tapi ruanganku kelihatan lebih luas, lebih bersih, dan lebih cozy Pasti bakalan lebih betah deh tinggal di rumah Selain cantik, pola pada vinil stiker ini juga 3D loh alias 3 dimensi Jadi ngasih kesan yang klasik gitu, mantep kan? Kalian pasti mau samaan juga kan? Biar ruangannya tak hasil hati Kepoin pun, ada berbagai variasi wallpaper Dan vinil stikernya hanya di 3D wallpaper Nah, itu dia tutorial vlog untuk hari ini Kalau kalian suka videonya, klik like Atau kasih saran di kolom komentar Semoga videonya bermanfaat ya Thank you for watching guys See you on the next video Wassalamualaikum